Sekarang bersepeda lagi gila ya? Lagi gila, semua sepeda naik. Semua sepeda naik, terus juga di jalanan gue liat rame. Rame? Parts juga naik tapi. Toko-toko sepeda juga barangnya habis semua. Habis semua. Halo om om, balik lagi bersama gue Igi. Di Gaya Berkendara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya karena semua tamu disini spesial semua juga ya. Dia adalah kembaran gue. Mukanya agak mirip sama gue. Udah lama mengundang dia, akhirnya dia datang. Mau liat sepedanya dan tamunya kayak apa? Sebelumnya. Bumper dulu. Oke. Halo om om. Kita kedatangan Bang Jago nih. Nah. Bro, duduk bro. Gini bro. Aduh. Gini nih. Gini dulu dong. Gini kan? Mirip kan? Mirip. Mirip kan udah syuting? Udah lah. Udah mulai. Boleh ya bro, kita mulai bro. Sepedanya taruh situ dulu. Iya. Dari kapan lo sepedaan bro? Belum lama gue bro. Belum lama ya? Belum lama. Dari kapan? Tapi lo bukan korban pandemi kayak gue kan? Bukan. Gue kebetulan gue beli sepeda atau berpikiran untuk bersepeda itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Lo duluan gue liat tuh. Cuman gue beli sepeda, habis itu pandemi. Jadi gak kepake. Jadi sebenernya sama aja bro. Iya, iya juga ya. Tapi kenapa lo mulai sepedaan waktu itu yang sebelum pandemi? Orang-orang gak sepedaan? Orang-orang sepedaan. Oh, mulai dari apa sih? Dari mulai seriusnya? Dari gue mau hobi sepeda nih. Oh, waktu itu gue pertama kali gue main sepeda lipat. Oh, gara-gara sepeda lipat? Sepeda lipat. Udah gitu, kok gue ngerasa enak nih sepedaan. Oh gitu. Dari sepeda lipat? Dari sepeda lipat. Tahun berapa tuh? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin? Tahun kemarin. Kenapa lo liat sepeda lipat terus menarik terus lo beli? Waktu itu? Iya, mungkin juga gara-gara memang waktu itu lagi hype banget kan sepeda lipat saat itu. Oh iya, tahun 2016 sampai sekarang sih. Iya. Nah, terus gue juga, wah ini lucu juga nih sepeda. Waktu itu gue pakai Brompton itu. Belum digoreng harga tuh? Pokoknya masih lebih reasonable lah waktu gue beli harganya. Nah, udah gitu gue beli, gue main. Kok gue ngerasa kayaknya badan gue enakan nih ya main sepeda rutin gitu. Segeran? Segeran. Lebih tidur juga lebih enak. Akhirnya gue pengen yang lebih serius nih. Yaudah gue akhirnya main sepeda balap, road bike. Road bike, sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum lama juga. Cuman, kenapa gue milih bersepeda itu menurut gue, itu satu olahraga, gue butuh olahraga endurance. Jadinya, yang gak high impact. Kayak? Kalau menurut gue yang gue research gitu, yang gak high impact itu ya sepeda kalau gak berenang. Karena dia gak langsung berbenturan dengan apapun yang lo pijak kan. Kalau berenang lo, berenang. Oh iye. Terus kalau sepeda itu lo go-ass. Go-ass. Jadi lo untuk berbenturan langsung kayak, contohnya misalkan lari atau apa ke sini tuh gak langsung. Jadi gak langsung high impact gitu. Jadi menurut gue itu yang bagus. Apalagi untuk. Tapi lari gak bagus gitu maksudnya? Bagus juga. Cuman mungkin kan kalau dilihat lebih kayak, apa ya, yang gak high impact deh pokoknya gitu loh gue. Ada medianya? Iya. Yaudah, akhirnya gue coba sepeda dan akhirnya memang enak juga. Roadbike suka tapi? Suka. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gak berhenti malah? Iya, belum berhenti. Orang gue juga baru mulai. Racun ya maksud gue? Gak sih ya. Gak sih, maksudnya gue juga. Yaudah, selama ini sih gue pake sepeda itu juga, roadbike itu baru pertama kali gue beli dan gue belum pernah ganti. Karena belum lama gue main roadbike. Oh berarti lo belum lama juga main roadbike? Belum lama. Iya, iya. Belum ada satu tahun lah ya, baru beberapa bulan. Kenapa lo nyari butuh olahraga ya? Badan udah begini ya kan? Olahraga lah. Kecuali begini kayak lontong gitu ya kan? Tapi sekarang lo mau nyoba nyantai nih gue ulat sepeda nih. Oh iya, kadang-kadang gue ketemu lo kan. Kita kan waktu itu main Vespa. Oh iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Udah gitu buat nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, kayaknya asik. Jadi kemarin gue bikin itu, sepeda, apa, Mini Velo. Mau lah ya sepeda, gak? Nah ya, di taming sepeda. Ini ya, milik nih, panas nih. Sepeda Mini Velo. Sebenarnya gue juga gak tau, mungkin dibilang Mini Velo itu karena memang mini kali ya. Nah ini. Tapi dari segala macam jenis sepeda, kenapa ini yang lo menarik di lu nih? Enggak, waktu itu gue ngelihat harganya mungkin ya harga frame-nya itu waktu itu benar-benar reasonable buat gue. Karena gue dikasih sama yang punya juga harganya spesial gitu. Oh, yang punya nonton nih kayaknya nih. Yang punya duluan. Terus udah gitu, gue suka look-nya emang agak, bukan agak ya, memang kelihatannya look-nya klasik ya dari warnanya juga. Ini Tsunami, Tsunami apa, Tsunami Angel ya gitu. Yoi, Angel. Angel, Tsunami Angel. Udah gitu, yaudah. Kayaknya cocok aja untuk jalan-jalan santai gitu, ketemu temen-temen. Dari tempat ngopi ke tempat ngopi yang lain, makan, kulineran sambil sepeda. Yang gak serius-serius. Maksudnya gue masih bisa pakai outfit yang gak terlalu untuk olahraga lah ya, masih bisa kita sambil. Oh, lebih funnya lo kejar. Lebih fun gitu. Tapi sebenarnya gue juga belum pernah pakai sepeda sejauh. Tapi emang lo beli khusus buat itu? Iya, buat nyantai. Buat nyantai kan? Buat nyantai-nyantai. Tapi kenapa Mini Velo? Enggak, yang 26, enggak yang komuter, apa? Menurut gue ngeliat Mini Velo lucu sih. Oh, lucu. Kecil gitu ya. Kecil. Disimpan juga? Disimpan juga ya, maksudnya gak sering keseli sih. Cuman kalau misalnya masuk ke mobil dan segala macam masih lebih oke. Gak terlalu makan tempat. Ini kayaknya parsnya culture banget nih. Wah, Masya Allah. Ini kalau gue bacain nih ya kan. Boleh gue aja yang ini? Iya, gue juga gak ngerti soalnya. Kelihatan soalnya mereknya. Saddle Brooks. Ini Velo Ren sih. Nito-e. Sreto. Nito-Sreti. Kenapa ini begini sih? Gak. Ini kayak 25,4 apa 26? 26,29 kali? Anjay. Ada gak? Gak ada. Gak ada. Chris King. Iya kan? Grand Cru. Ini Velo ya? Velo Range ya? Velo Range. Masya Allah, ini harganya. Crankset Paul. Bener gak? Iya. Ini MKE Sylvean nih. Iya kan? Iya. Ini pake single speed ya? Kenapa pake single speed bro? Enggak, tadinya ini ada shifter juga. Pake shifter. Cuman gue coba pengen ngejar look yang lebih clean aja sih. Dan gue juga kan emang pake ini gak buat nyari speed yang ngebut atau gimana. Jadi single speed tapi kan free wheel ya bukan fiksi ya sebenernya bukan fixed gear kan. Iya. Jadi masih lebih, gue memang pake bener-bener buat santai sih. Gue juga di jalan-jalan datar. Jadi gak ngejak gak gimana buat bener-bener kayak sepeda lucu-lucuan gitu. Tapi so far ini mau di upgrade lagi atau emang udah enak begini? Hmm, paling ya kalau gue bosen atau gimana, paling gue kasih shifter lagi gitu sih paling. Oh iya sih. Gue kasih shifter lagi kalau gak ya. Yaudah gini aja. Soalnya kan ini nih, apa namanya ini chainring sama crankset-nya Paul ini kan buat fixed gear sebenernya. Jadi, pausing got speed ya? Mata, apa tuh ya? Matanya beda. Iya. Bila kan apa sih? Kalau itu? Iya mata bener. Iya matanya. Itu tuh kan lebih tebel. Nah, sedangkan yang di belakang itu karena ini gue hape kemarin masih pake, buat pake ini kan? Apa lagi namanya? Shifter RD. Oh iya. Buat RD. Jadi itu belakangnya masih pake... Oh tadinya berarti ada RD-nya ya? Ada RD-nya. Oh. Tapi cakep sih gini, simple ya? Simple, keliatannya sih simple. Soalnya dari semua sepeda yang masuk sini kan pake RD semua tuh. Nah ini nih, ini simple kayak gini nih. Iya. Jadi semua om, sepeda tuh gak harus yang gimana banget, yang serius, yang apa, single speed tuh enak juga. Memang dia gak dipertengukan untuk kenceng. Ya bisa juga sih sebenernya kalau single speed atau fixed gear kan juga buat kenceng buat balap juga pada tempatnya ya? Ya kalau fixed gear kan iya sih bener. Iya. Kalau ini kan freewheel agak ngicik mungkin kalau kenceng. Iya. Iya kan? Tapi it's okay. Ini cakep bro. Ini kira-kira habis berapa bro? Hmm. Ini aja Brooks nih. Wuh. Berapa ya? Habis berapa ya? Ini apa nih? Nito ya? Ini apa sih? Bukan itu. Apa ya ini namanya? Mahal makanya. Palkking apa gitu. Habis berapa bro? Kalau mau bangun yang kayak gini mungkin range-nya kira-kira dengan frame ini 20 lah ya. 20-an ya. Tapi beruntung lo dapet frame ini susah sekarang. Oh iya? Iya susah banget. Oh ini tuh ada size-nya ya? Ada. Oh gitu. Ada size-nya. Ini size apa nih kalau gini? Eh bahasa ita. Ini S. S ya? Ini S. Berarti ada M ada G7 juga kali ya? Ada mungkin. Kalau gue gak ada tuh. Gue emang M. Yang Silverhawk itu. Iya ini gue baru liat loh. Makanya ini lo, seatpost lo tinggi. Iya. Tapi kan lo lebih pengalaman ya? Dari gue yang naik sepeda. Gak juga sih. Sensasi sepeda udah lo nyobain. Gak banyak nyobain juga sih Jo. Emang iya? Iya. Road bike sama Bromton doang ya? Iya. Iya sih. Maksudnya gimana? Kau nanya ya? Maksudnya? Iya maksudnya lo pake. Pake mini velo ini kan. Sebenernya juga ini bisa kenceng bro. Bisa. Jangan main main nih. Iya. Taruhin dropper juga lo bisa kenceng. Kayak punya lo ya? Iya. Mungkin kedepannya mau taruhin dropper atau apa gitu ya kan? Enggak sih. Gue belum tau deh. Ya mungkin. Tapi lo sempet main fiksi gak sih? Enggak. Enggak? Enggak kena fiksi loh 2010? Enggak. Enggak sempet gue. MTB gak kena? Enggak. Ya gue pernah main cuman maksudnya enggak yang... Hobi banget? Iya. Kalo kedepannya lo rencana mau bikin sepeda apa lagi? Ehm... Gue penasaran sama gravel sih. Yuhh main tanah. Mantep. Gravel ada rencana? Ada rencana. Udah beli? Belum. Belum? Belum. Gravel main tanah sih. Keren banget sih. Sekarang juga lagi naik. Ya sekarang bersepeda lagi gila ya? Lagi gila. Semua sepeda naik? Semua sepeda naik. Terus juga di jalanan gue liat rame. Rame? Parts juga naik tapi. Koko-koko sepeda juga barangnya habis mua. Habis mua. Tapi kalo gravel di musim hujan gini ya... Agak lebih PR gue kotor-kotorannya. Kotor-kotorannya. Tapi namanya main gravel sih pasti buat kotor-kotoran sih. Nyiusinya doang itu di bagian malesnya. Sama cape. Tapi lo goes rajin? Goes... Bisa dibilang lumayan rutin lah sekarang. Karena buat olahraga jadi pagi gue bangun. Goes. Seminggu berapa kali? Terus. Tiga kali sih pasti ya. Tiga kali pasti? Pagi terus? Pagi terus. Nggak pernah sore? Nggak. Oh lu peloton gitu ya? Roadbike ya? Roadbike iya. Pelotonan ya? Daerah mana? Kadang-kadang dalam kotas ini juga. Kalo nggak, gue karena rumah gue deket Bintaro. Jadi di Bintaro Loop di situ. Oh enak daerahnya. Emang buat tempat sepeda. Iya. Berapa kilo dalam seminggu kalau gitu roadbike? Roadbike... Nggak tentu. Tergantung lo aja latihan mau berapa. Yang paling... Lo ada serius gitu ya? Iya, jangan serius-serius aja. Kan gue denger ada kayak recovery ride, kayak roadbike gitu. Iya, iya ada tuh. Ada kayak gitu-gitu. Gue sebenernya juga mungkin kalau ngobrolin yang kayak training plan gitu, ngobrol sama pelatih atau orang yang lebih ngerti kali ya. Kalo gue sih masih ngikut aja. Jadi dalam satu minggu itu ada yang namanya Endurance. Itu gue Endurance itu gue biasanya 100 kilo. Mati gue. 100 kilo. Iya, 100 kilo. 100 kilo roadbike kan terus-terusan. Iya. Iya. Itu terus udah gitu. Ada... Ya ada yang dibilang recovery ride. Iya, gitu. Lebih santai. Emang harus ada itunya ya? Iya, sebenernya sih... Iya... Gak tau ya. Orang... Memang kalau mau meningkatkan performance gitu ya pasti... Lama-kelamaan lo juga ngikut sama yang udah... Udah... Lebih berpengalaman. Ya lo nanya-nanya sama mereka ya emang ada training plan, training plan masing-masing gitu loh. Training plan ya. Supaya buat naikin performance gitu. Iya sih. Gak tau. Lu sih pake baju yang ketat-ketat sih. Keren banget ya kan. Kayak kita. Kayak gitu. Gue belum pedenya di situ doang sih. Eh tapi... Sepedaan rutin itu bisa nurunin berat badan banget langsung cepet gitu loh. Iya, cepet. Iya. Cepet. Iya kan. Ya asal jangan pas gue selu makan yang gimana-gimana ya. Iya kan. Tapi tetep sih kebakar... Apa kalori kali itu ya dibilangnya. Iya kalori. Ya pokoknya gitu deh pokoknya... Lug badan sama timbangan itu emang cepet turun. Cepet. Tapi dia gimana apa yang turun ya. Ini aja gak gak turun-turun gitu. Tapi semua sepeda kan sensasi beda ya. Dari road bike, Shelly, ini, mini velo ya kan. Lo ada sana-sahan gak buat om di rumah yang ingin baru mulai bersepeda. Suka sepeda lipat atau suka sepeda apa terserah. Yang penting gue WC sih kalau gue pribadi. Betul. Yang penting gue WC-nya. Dan yang penting kan apapun sepedanya. Kalau kita bergerak gitu kan lebih... Ujung-ujungnya pasti nyari sehat. Iya gak sih? Iya. Nyari sehat. Nyari sehat, nyari temen. Tapi lu banyak gak sih dari sepeda? Di pacar lah. Lu sekarang pacarnya siapa dia? Anjing. On the record. Iya juga. Jadi gue kenal sama dia udah beberapa tahun. Sampai sekarang gue gak tau pacarnya dia siapa. Iya gue juga gak tau sih. Alhamdulillah nanti udah tau ya. Eh kasih saran dong? Semangat untuk semangat gue? Ya kalau gue sih... Apapun sepedanya ya? Apapun sepedanya, apapun olahraganya. Ya namanya kita... Kita itu kan memang butuh sehat ya. Dan mengejar sehat. Jadi ya... Selama itu positif. Apalagi bersepeda kan positif ya. Kita jalanin aja. Iya bener. Positif. Daripada... Kita punya hobi yang gak jelas. Iya bener. Ya kan? Hobi gak jelas kayak Vespa belanja mulu. Gak juga. Gak sehat. Iya maksudnya kayak... Ya maksudnya banyak lah yang negatif. Anak-anak muda misalkan larinya ke narkoba. Oh iya iya. Gak apapun. Jadi lebih baik... Ya uangnya dipakai untuk sesuatu yang... Lebih positif gitu loh. Kayak sepeda yang gini kan bener-bener positif. Terus sehat gitu. Mantep. Mantep juga ya. Tapi dari sepeda gue kenal banyak banget orang sih. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget temen lah gitu. Kira yang mau gue baru-barang silahkan. Ya. Yang gue taruh Instagram dulu ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang Mini Velo ini. Atau mau belajar road bike segala macem. Langsung aja. Belajar. Mali gak dibalus. Hehehe. Udah guys. Thank you. Ingat. Sehat itu keharusan. Gaya itu pilihan. Gaya bergendara. Gaya bergendara. Gaya bergendara. Ya kan? Bentar kan? Nih kelebaran kalau dari sini. Apa? Soalnya ininya kecil. Iya. Lebar. Udah.